Kalau kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur, mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan kritis dari seorang mahasiswa UI bernama Naoval yang menyinggung terkait petugas partai dalam acara kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP UI Depok pada Senin 18 September 2023. Menangkapi hal itu, mantan gubernur Jawa Tengah itu pun justru memberikan pertanyaan balik yang membuat Naoval seketika membisu. Diketahui dalam momen tersebut, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan apakah selama 10 tahun menjadi gubernur, Naoval mengikuti kinerjanya? Mahasiswa itu pun tak mampu menjawab dan bergeming tak mengeluarkan suara cukup lama. Ganjar lantas menjelaskan bahwa Naoval tak perlu takut apakah dirinya petugas partai atau bukan. Ia pun menjatuhkan soal polemik baca pres yang diusung oleh PDIP. Ganjar menyebut ada sejumlah nama baca pres yang mencuat tak hanya dirinya, tetapi juga dari kader lain. Bahkan, Ganjar mengaku dirinya merasa dijatuhkan oleh kader lainnya di PDIP. Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya biasa saja mendapat perlakuan tersebut. Ia juga mengatakan dirinya merupakan seorang petugas partai sekaligus petugas rakyat. Hal itu bisa terlihat dari dua kali dirinya memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah pada periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023. Ganjar melanjutkan, bila meriset tentang kepemimpinannya selama 10 tahun, Naoval tidak akan menemukan keperpihakannya sepatah untuk partai. Mendengar jawaban itu, mahasiswa tersebut seketika menganggup dan tersenyum lebar. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menangkan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat?